Kejaksaan Agung kembali memanggil aktris Sandra Dewi, istri Harvey Mois, tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha tambang PT Timah. Sandra Dewi tidak berkomentar apapun saat meninggalkan gedung bundar Kejagung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dia hanya mengatupkan tangan dan menunduk sambil berjalan meninggalkan awak media setelah diperiksa selama 10 jam. Direktur penyidikan pada Jaksa Agung Muda pidana khusus Kejagung pun tadi menjelaskan pemeriksaan tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Harvey. Salah satu aset yang tengah ditelusuri timnya adalah pesawat chat yang sempat diunggah pada akun media sosial milik Sandra Dewi. Bukan hanya soal aset dan harta, penyidik juga mencari tahu lebih lanjut mengenai perjanjian peranikah antara Sandra dan Harvey. Mereka ingin memastikan perjanjian tersebut clear sebab Kejagung tidak ingin ada kesalahan dalam penyidikan. Pun tadi mengetahui Sandra Dewi memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaan sebagai publik figur. Meski begitu, penyidik tetap harus menguji dengan melakukan pendalaman pada aset dan harta milik aktris kenamaan tersebut. Hingga saat ini terdapat 66 rekening yang diblokir Kejagung. Puluhan rekening itu terkait dengan 21 tersangka dalam kasus termasuk rekening milik Harvey Moeit.